Selamat datang ke episode spesial bongkar edisi kemerdekaan Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-77 untuk Indonesia Tercinta. Dan di episode spesial ini, kita akan membongkar sesuatu hal yang berbeda. Kita akan membongkar Alfie Rev dan Wonderland Indonesia. Lebih tepatnya, Wonderland Indonesia 2. Mungkin kalian berpikir, kenapa Andofi dan tim bongkar membongkar Alfie Rev? Kenapa? Selama ini kan bongkar selalu ngebongkar hal-hal yang tanda kutip negatif seperti undang-undang ITS, stunting, kekasihan seksual, industri fighting, dan Bule Nejin atau anak jaksel. Jadi kenapa membongkar sesuatu hal yang tanda kutip positif seperti Alfie Rev? Justru itu kesalahpahaman yang paling besar. Bongkar nggak harus selalu membongkar hal-hal yang negatif. Bongkar juga bisa membongkar atau mencari tahu lebih dalam tentang hal-hal yang positif biar kita bisa belajar dari hal tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi episode spesial kemerdekaan Indonesia ini kita akan membongkar Alfie Rev dan Wonderland Indonesia. Dan untuk itu, gue butuh kembali ke Dewa Atlantis Studio untuk menginterview Alfie Rev. Tetapi, markas bongkar tidak boleh gue tinggalkan segitu saja. Harus ada orang yang mengisi sembari gue interview Alfie di Bali. Gue akan panggil dari Bongkar Cinematic Universe si paling berani. Oke. Thank you Andovi yang memutuskan untuk lari ke Bali ketika kasus Freddy Sambul lagi tinggi-tingginya. Gue diamanahkan untuk menjaga markas besar bongkar hari ini dan seterusnya sampai dia nggak tahu kapan mulai berani lagi. Without further ado, mari kita lihat Andovi membongkar Alfie Rev. Awalur Rizky Alfie Rory. Alfie Rev, apa kabar? Baik. Terima kasih udah mau dibongkar. Dan ini adalah episode pertama Bongkar di mana tim Bongkar membongkar hal yang tanda kutip tidak negatif. Sebelumnya kita udah ngebongkar undang-undang ITE, stunting, kerasan seksual, dunia fighting, bulu Indonesia yang ada jaksel. Inilah episode spesial di mana kita membongkar hal yang tanda kutip positif. Nah, tujuan dari episode Bongkar kali ini adalah gue pengen membongkar isi otak lo. Kenapa seorang Alfie Rev, kenapa lo dan tim lo, kenapa lo dan Dewa Tanti Studios, Reproduction, melakukan ini. Jawaban sih punya karena gue ingin berkarya. Tapi itu kan jawaban simpel. Di sini gue bener-bener membongkar. Jawaban bongkar. Yes, gue membongkar jawaban. Orang tuh selalu tanya, kenapa Alfie Rev tadi ini? Kenapa Alfie Rev tadi? Nah, sebuah kesitu, gue pengen tau background-nya dulu. Aku sih lahir di Mojokerto. Mojokerto. Tanah Majapahit itu ya. Tapi pada dasarnya emang aku terlahir di sebuah desa kecil. Sampai akhirnya sekarang kembali ke desa gitu. Tapi emang aku termasuk orang terlahir di sebuah keluarga yang sederhana di sebuah desa di ujung Mojokerto. Ya itu Terawas Mojokerto. Di sana pergunungan gitu. Dan aku emang sangat dekat dengan landscape-landscape gitu. Itu rumahku tuh emang dekat gunung. Kemudian kalau untuk background pendidikan, aku dari TK sampai SMP itu sekolah Islam terus. Madrasah. Bukan sekolah negeri. Jadi aku selalu di sekolahin sekolah madrasah sampai akhirnya dan ayahku kan memang lumayan religius gitu. Sampai akhirnya di SMK mau masuk ke SMK aku karena ternyata di SMP aku serius main musik main gitarnya. Aku izin lah mau sekolah di SMK musik. Jadi biar musiknya yang awalnya cuma leger gitu biar lebih agademis lah. Nah itu kan proses yang panjang dari yang sekolah madrasah terus tiba-tiba sekolah musik yang liberal lah gitu. Liberat secara kehidupannya gitu. Sampai akhirnya yaudah SMK musik itu diizinkan dengan satu syarat. Apa syaratnya? Pernah kan? Iya. Lu udah kaya sasta gue tapi gue mau ngerti tau syaratnya apa. Syaratnya adalah oke diizinkan lah Alvira untuk menjadi musisi tapi harus kayak Roma Irama. Karena emang Kenapa Roma Irama? Kenapa nih? Karena ayahku kan bukan musisi ya jadi aku juga gak tau tuh mengalir dari mana. Emang emang musisi jiwa musisi itu harus ngalir apa bisa bisa tumbuh itu kan kayak selalu nanya keluargamu waduh titisan sening enggak ada gitu. Dan ayahku juga bukan musisi tapi beliau mengidolakan sosok Roma Irama karena Roma Irama gak hanya menyampaikan musik tapi dia menyampaikan pesan lewat musik. meskipun lebih religi ya dia lebih bikin lagu yang religi cuman dari situ akhirnya oke aku iain meskipun aku belum tau apa yang penting aku diizinkan dulu sekolah musik secara serius akhirnya diizinkan musik kemudian kuliahnya ngambil lebih ke visual ke film karena emang lebih seringnya ketika bikin musik video aku kan musisi yang pengen juga musiknya divisualkan itu selalu gak sesuai ekspektasi akhirnya belajar video di Jogja udah sampai situ gak kelah udah pernah ketemu Roma Irama belum pernah kalau lu misalkan ketemu sama Roma Irama lu bakal mau ngomong apa ke dia? yang pasti bersyukur ada sosok seperti beliau Roma Irama karena paling gak dia jadi role model sosok ayah saya untuk mengizinkan saya melakukan perjalanan musik lebih jauh jadi ya Roma Irama semoga suatu hari dimungkinkan sebuah collab ya wonderland Indonesia kapan berapapun terus Roma Irama ada itu sangat menarik sangat menarik lu bilang keluarga lu gak ada yang tanda kutip seniman jadi gak ada kepupuluh keponakan om jauh kakek yang pelukis whatever lu gak tau nah itu gak tau tapi sampai kakek gak gak tau kalau mau banyak dan kenapa mau hanya gitar you could have chosen any music any instrument tapi lu pilihnya gitar kenapa gitar karena kalau di sebuah desa ya adanya gitar mungkin ada tiang oke alat yang sangat dekat tapi emang aku lebih seneng waktu itu pilihannya antara drum sama gitar aku sempet belajar drum dulu tapi ternyata aku lebih seneng yang melodius akhirnya belajar gitar nah sekarang lanjut nih lu kuliah film visual tadi kan tapi gak lulus di Jogja lu stay di Jogja apakah lu pindah ke Jakarta atau bagaimana tong walk me through your life journey oke setelah di Jogja itu aku cukup menikmati proses di Jogja akhirnya bisa belajar dan aku sengaja salah jurusan sengaja salah jurusan kenapa lu gak beli musik iya karena aku harusnya ke Jogja itu untuk masuk jurusan seni musik easy itu yang udah udah relate gitu udah seharusnya cuman karena aku ngerasa waktu itu musik oke aku udah oke nih belajar musik tinggal dikembangin tapi menurutku aku harus bisa belajar visual karena ada sebuah visi kecil waktu itu bahwa musikku ini harus divisualkan dengan baik gitu biar orang nonton audio visualnya itu nyambung sampai akhirnya belajar di sebuah fakultas eh sebuah perguruan tinggi yaitu sekolah tinggi multimedia di Jogja Jakarta disitu Alviret menjadi orang paling bod karena aku gak tau apa itu kamera sama sekali temen-temen gue pada kameramen semua dong disitu Alviret cuman tau audio doang tapi justru di situasi kayak gitu tuh kayak kita kan akhirnya memaksa kita harus belajar dong kita harus bisa mengikuti arusnya itu gitu tapi karena aku udah basicnya musik dan kecintaan ku visual waktu itu tinggi banget jadi aku belajarnya lebih keras dari temen-temen yang udah menguasai kamera artinya aku tuh excited ke itunya tinggi banget karena aku udah bisa musik pengen visualin itu sampai akhirnya semester 3 udah bisa ngedit udah bisa mempresent kamera dan lain-lain aku merasa wisuda sendiri dalam tanda kutip ya maksudnya oke aku udah wisuda nih saatnya aku berkarya secara independen waktu itu buka channel youtube dan lain-lain sampai akhirnya panjang prosesnya mulai nemuin perjalanan itu di karya yang tanah waktu itu ngaran semen lagu tanah air itu pertama kalinya aku ngeblendin antara musik elektronik dengan gamelan dan match gitu karena sebelumnya aku karena oh iya fun factnya adalah mengan semen lagu nasional adalah sebuah proses aransemen dengan tingkat kesulitan paling tinggi kenapa? oke karena outputnya hanya ada dua musik itu bakal bagus bisa juga hancur gitu karena estetika lagu nasional itu kan harus dijaga banget sakralnya gimana terus lagu nasional itu apalagi musiknya IDM gitu itu kan sebuah cross culture yang terlalu jauh sebenarnya gitu takutnya malah menurunkan martabat lagu nasional sendiri dan untuk mencari kesinambuhan itu sih yang kayak perlu proses banget sampai akhirnya Bunda Indonesia lahir itu sebuah perjalanan yang panjang oke oke fast forward youtube channel lu mulai itu tahun berapa sekitar tahun berapa tahun berapa kayaknya sih 2015 2015 dan itu pun pertama kali gua dan Chandra pertama kali gua seru pribadi liat itu di langsung ya gua liat lu ya itu youtube fanfest 2000 2000 2000 2000 itu 2000 berapa ya 2000 lupa gua itu pertama kali gua ketemu lu pertama kali kayak eh ini Alfi terus kita kenalan gua kayak halo ya apa kabar ya di Jogja gua masih inget abis itu lu lanjut ke youtube fanfest yang di Jakarta lu perform waktu itu yang tadi yang tanah air sama itu baru-baru banget masih baru-baru mendes gitu oke dan dari situ apakah lu udah tau arah musik gua ke Kiblak yang Nusantara dan Nasional apa tuh belum apa lu masih mencari jati-jati diri lu masih mencari masih mencari masih mencari karena aku juga sebenernya kehilangan arah gitu aku tuh sebenernya sangat musisi banget ya sangat akademis gitu kayak main musik main gitar gitu terus belajar rotasi dan segala macem sampai akhirnya terjebak di ternyata dikenalnya sebagai electronic dance music artis gitu ya itu image yang dibekah di awal-awal Alfi sedangkan waktu itu EDM itu identik sama DJ gitu sebenernya sebenernya gue lus pun gak teman-teman aku ikutin aja dulu sampai akhirnya karena fan-nya disitu waktu itu aku dikenalnya disitu udah terlanjur yaudahlah aku ikutin tapi balik lagi ke tujuan Sang Roma irama tadi musikku ini mungkin kalau aku nerusin dengan elektronik dan bikin lagu hits gitu juga sebenernya waktu itu udah ada marketnya gitu tapi aku sengaja untuk ngehold itu karena aku merasa punya beban oke aku udah main musik nih tapi aku gak menyampaikan apapun musikku lu udah main musik tapi lu merasa gak menyampaikan apapun padahal lu di dalam sebuah trajectory karir lu udah jelas nih mau kemana duitnya udah masuk dari A, B, C, D, E udah jelas nih jadi apa yang mengkukukan decision lu untuk oke gue udah tau nih karir gue disini tapi gue ke arah yang lain apa karena kan keinget lagi sama pesannya ayahku kan yang belum sempet terlaksa aku diizinin dengan syarat harus bisa kayak Romirama makanya oke aku waktu itu akhirnya punya prinsip bahwa oke sampai akhirnya di Jogja dalam perjalanan itu aku udah punya fame udah dikenal elektron dance music artis sebenernya aku harus udah bisa nih bikin lagu-lagu hits yang ya sejalurnya gitu sampai akhirnya terbayang Romirama terus aku aku menyadari satu hal bahwa musik itu urusan kecil tapi menyampaikan pesan lewat musik itu urusan besar jadi aku mulai merevolusi bahwa kalau aku cuman keren tapi gak esensial gitu maksudnya musikku cuman keren-kerenan doang akhirnya kan aku belum mencapai target Romirama tadi aku belum bisa nyampein sesuatu yang besar gitu impactful akhirnya kalau ayahku kan sebenarnya pengennya aku berdakwah gitu di musik cuman menurutku setelah aku melakukan perjalananku sendiri itu kan nasihat ayahku tapi kalau perjalananku sendiri berdakwah itu bukan sekedar dawah agama sih tapi lebih ke dawah secara universal secara kepinekaan gitu yang aku pengen terusin karena menurutku lagu nasional adalah lagu yang mempunyai spiritual tertinggi dibanding lagu religius lain lagu nasional adalah lagu yang mempunyai nilai spiritual paling tinggi tertinggi jelas karena bisa masuk ke semua agama itu statement yang sangat-sangat menarik dan sangat kuat that was a very powerful statement dan bisa dibilang itu tercerminkan dan terlihat di karya-karya lu nah sekarang inilah segi terbaik untuk masuk ke Wonderland Indonesia 1 dan Wonderland Indonesia 2 dari semangat dan visi misi yang tadi barusan tadi mengenai tingkat spiritual paling tinggi dari lagu nasional how did Wonderland Indonesia 1 come about bagaimana itu bisa tercipta oke itu bagian dari revolusi jadi mungkin tercipta pertama kali itu mungkin tentang gagasan ini waktu 2017 waktu akhirnya saya berhasil bukan berhasil berhasil menemukan konteks antara elektronik ini atau musik modern ini dengan gamelan dan bisa match dan orang tetap mendapat esensinya artinya gak cuman lagu ini di remix jadi lebih asing gak kayak gitu jadi lagu tanah air waktu itu tetap bisa nyampe dan bahkan bisa masuk ke playlist anak muda secara senang hati aku yakin gak mungkin di spotify mereka ada lagu sengaja dengan gamelan tiba-tiba ada lagu nasional ternyata itu sebuah formal baru bahwa lagu nasional bisa masuk ke playlist anak muda akhirnya aku terusin aku riset terus akhirnya menjadi agennya tahunan 2017 2018 waktu itu bahkan aku sempat ada pro kontra waktu release Indonesia Raya karena ekspresifku mungkin terlalu berlebihan jujur aja lagu tertinggi yang pengen banget aku harus main itu lagu Indonesia Raya bahkan kalau ada izin yang resmi selamat tinggal Indonesia Raya men gue sesara pribadi gue sangat mendukung lu walaupun di undang-undang dasar kita ada aturan soal Indonesia Raya tapi menurut gue it's not impossible menurut gue ini bukan suatu hal yang mustahil karena jika lo tujuan dan visi-visinya jelas ada dialog dengan pemerintahan ada dialog dengan dengan siapapun yang megang stakeholder di Indonesia Raya kenapa tidak ya itu dia makanya aku ngerasa waktu itu mungkin Indonesia Raya dikeluarkan di 2018 dan menurut gue itu lagu terbaik lagu yang paling emosional dan aku aku tuh selalu membayang Indonesia Raya kan biasanya kita nyanyiin secara formal formalitas sebuah acara terus kita ya sebagai sebuah lagu kebangsaan tertinggi gitu kan dinyanyiin secara Mars padahal itu lagu ketika dinyanyiin secara bentuk lain gitu itu sebenarnya bisa lebih mengusuk juga gitu itu aku makanya waktu itu pengen mengeksplorasi itu sampai akhirnya ada banyak pro kontra aku juga gak mau terkenal karena itu akhirnya aku waktu itu mengalah banyak juga yang merasa wah kamu nih lagu nasional lagu waktu itu kan kontranya lagi banyak kayaknya lu kayaknya bikin lagu nasional karena konten doang karena adsense tapi nyatanya sampai detik ini Haga Underland 2 terus berlanjut gitu jadi aku paling gak bisa mematahkan itu dan setelah Indonesia Raya itu aku takedown dan aku harus berpesar hati untuk melanjutkan karya itu karya yang lainnya 2018 akhirnya bikin Asian Games waktu itu kemudian 2019 bikin Bumi Terindah itu Asian Games itu closingnya kan itu 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 tapi itu juga sebenarnya untuk membuktikan itu susah banget ya kita waktu itu karena kita kan sebenarnya gak ada jajaran di closing ceremony akhirnya kita inisiasi oke aku armsman aja versi kita sama temen-temenku kita naik gunung waktu itu untuk shoot dan ternyata baru di notice sampai akhirnya 2019 2020 tetap rilis di 17 Agustus hingga akhirnya 2021 itu ketemulah Wonderland Indonesia jadi sebenarnya bagian perjalanan sih revolusinya oke Afi terima kasih banyak sekarang udah terjelas clear path lu sampai sampai titik ini sampai Wonderland Indonesia 1 sebelum gue diskusi Wonderland Indonesia sendiri apakah lu merasa sebelum Wonderland 1 apakah lu merasa jalan lu sebagai seniman itu tidak dipermudah oleh pemerintah apakah lu merasa oh gue gak dilihat bahkan oh justru gue sebagai anak muda dengan tim gue sendiri Dewa Atlantis gue harus mencoba lebih ekstra untuk mendapatkan sesuatu kalau menurutku kita aku merasa kita belum pernah dinotis oke karena kalau udah dinotis pasti kita udah di istana negara benar benar ya jadi memang bagi kami perjuangan ini masih gerilia gerilia maksudnya kita gerakan independen anak-anak muda yang berusaha membuktikan dinotis atau enggak kita akan konsisten sampai mereka gak ada celah untuk tidak menotis jadi memang kita akan terus melanjutkan itu sampai akhirnya bahkan puncaknya di Wonderland Indonesia Wonderland Indonesia itu oke ini project yang ini wajib sih penuh pemerintah harus support kita gitu waktu itu kita butuh banget gitu kayak support dari mereka berdarah-darahnya udah kita rangkum di Wonderland Indonesia eh di BTS Wonderland Indonesia 1 dan berdarah-darahnya itu sampai kita tuh udah ngajun semua proposal dan aku emang pengennya pemerintah gitu biar karena biar kita ini punya orang tua lah ibaratnya gitu sampai akhirnya ditolakin sana-sini belum gak disetujui gitu aku juga gak tahu kenapa ya mungkin karena belum tercipta Wonderland Indonesia 2 oke lah Wonderland Indonesia 1 kan baru gagasan tapi yang memang menurut kami kita emang berjuang sendiri bang sebelum itu ya sampai akhirnya di Wonderland bersyukernya bertemu Kemdikbud menurutku ini gerbang untuk agar kita bener-bener di apa ya di asu lah gitu untuk biar Indonesia ini biar kita gak berjuang sendiri gue setuju banget gue setuju banget karena walaupun sekarang Kemdikbud di Wonderland Indonesia 2 sangat membantu fakta bahwa tidak ada sebuah sebuah apa ya sebuah tempat atau sebuah wadah inisiasi yes inisiasi dari pihak siapapun ya pemerintah apapun dan fakta bahwa hanya Kemdikbud saja itu menurut gue satu hal yang kurang kenapa gue ngomong kayak gini karena gue tau kementerian tuh punya budget masing-masing gue gak ada kamera sendiri tapi gue bakal ke master kementerian ada budget masing-masing untuk mewadahi karya-karya anak-anak muda Indonesia itu ada itu bahkan ada peraturan menterinya ada undang-undangnya juga sedih sekali ketika malah kita yang harus capek-capek kejar padahal mereka udah liat nih hasil ini ada nih bukan cuman lu Alfi banyak anak luar sana yang gue lelok karya tapi kok gue jadinya harus lebih ke pihak swasta untuk mencari apalagi soal meninggikan nasional kenapa gak pemerintah itu dan again ini kritik dan semoga pemerintah gue tau mungkin ini mengenai gue mengenai Alfi untuk proyek-proyek Alfi selanjutnya wonderan atau tidak atau proyek-proyek anak muda lainnya seharusnya ini ada yang wadah dimana pemerintah membeli inisiatif dan lanjut kesitu wonderan Indonesia 1 gue harus berbicara tentang ini mau dimasuk ke OCCAT atau enggak terserah wonderan Indonesia 1 kita tau dapet dana selainnya itu dari seorang doris amanan kita semua tau apa yang terjadi dengan DS dan kasusnya gue gak mau disini gue gak mau tanyakan soal lu ketemu DS dari mana dan segala macam yang menarik adalah respon lu ketika ini terjadi lu adalah satu-satunya orang yang mendapatkan dana untuk kak berkarya yang publicly ngomong secara langsung boleh gak lu ceritakan ke kita proses lu dan kenapa lu ngomong secara publicly soal DS ini oke pada dasarnya sesimpelnya adalah DS gak akan ada disini kalau pemerintah hadir benar sekali DS tidak akan ada disini kalau pemerintah pada awalnya hadir karena kan gak mungkin kita ngasih proposal ke Donnie Salmana kita pastinya ke lembaga-lembaga yang sudah pastinya relevan dengan Indonesia tapi karena mereka gak punya tujui kita ngemis ke siapapun yang bisa support dan ketika ada orang support kita langsung jalan ketika akhirnya Donnie bermasalah ya aku sesimpel oke kita secara kalau misalkan harus dikembalikan ini kan kalau misalkan penyidikan harus dikembalikan aku waktu itu langsung bilang yaudah diambil aja nih semua visi karena emang nyatanya uang itu kita pertanggung jawabkan dan udah berbentuk karya gitu kan ibaratnya harusnya mungkin ibarat Donnie Salman waktu itu menyelamatkan kita kalau gak ada kita mungkin Wonderland Indonesia gak dibantu dia Wonderland Indonesia cuman proposal doang sekarang masih tersimpan dimana jadi aku ngerasa waktu itu aku langsung jujur aja kalau emang harus dibalikin ambil semua komputer tapi beneran Wonderland Indonesia akan aku matiin karena aku ngerasa kalau sampai itu terjadi aku ngerasa yaudah berarti memang Indonesia minim apresiasi gue tujuh banget sama lu tadi lu katakan langsung ke Jakarta kan lu dipanggil dateng ke Jakarta tanpa lawyer lu langsung ngomong sama pihak-pihak itu lu jelasin dan akhirnya mereka mengerti bahkan kita juga bawa kuitansi beli beras pun kita kasih semua uang itu kan sekitar 497 juta dan itu uang kecil untuk Wonderland Indonesia dengan produksi yang semasif itu kita keluar kalau misalnya pertanggung jawabnya pakai apa kita uang untuk beli beras indomie aja ada karena kita rapihin semua jadi kita kasih semuanya oke Wonderland Indonesia terjadi big hit sampai sekarang pun 39 juta views gue gak tau kalau apa 40 juta karena Wonderland Indonesia berkuat terjadi shift nih shift secara kultural bahkan ini pertama kali ini bisa jadi gue tinggal sebuah bubble pertama kalinya gue melihat nasionalism dan kultur dan budaya dibawa ke tingkat fantasi sedemikian rupa kalau ada yang gak setuju silahkan komen bang tapi waktu itu ada ahadudzun bagi gue 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 boleh ngomongin secara pribadi ini opini gue nah what happened after Wonderland misalnya satu adakah hal-hal tertentu yang terjadi setelah Wonderland pertama keluar yang lu kaget atau ada ada setelah Wonderland Indonesia satu keluar reaksi dari penonton dari pemerintah dari Indonesia apa ada oke ya palingkah Wonderland Indonesia pertama itu menjadi gerbang oke nih ternyata Alviref dan timnya berhasil mempertanggungjawabkan proposal menurut meskipun menurut aku gak sempurna dengan waktu tiga minggu dan lain-lain setidaknya nyawa dari lagu yang disampaikan itu berhasil gitu sampai akhirnya setelah Wonderland itu aku justru yang aku pikirin adalah setelah diapresiasi sebegitu besarnya kita harus berhasil di Wonderland 2 kayak aku selalu bilang pernah bilang ke kandilikbud mimpinya apa kalau kita diizinkan untuk berkarya satu tahun sekali dan kalian bisa ngasih makan semua tim selama satu tahun aku jamin hasilnya akan jauh lebih next level aku bilang begitu akhirnya aku coba jalan 8 bulan di Wonderland Indonesia 2 itu waktu yang panjang kesulitannya bukan tentang teknologis mengetuai seluruh tim selama waktu tersebut itu memang hal yang sulit untuk menjaga mood mereka sampai hari 17 Agustus tidak stres karena Wonderland Indonesia itu project yang stres banget karena kita belum pernah melakukan roadmap pipeline dan lain-lain itu paralel sambil jalan sampai akhirnya Wonderland Indonesia 2 lahir dan bersyukurnya kita masih berhasil mempertanggungjawabkan seperti ini aku suka berkarya setahun sekali dan juga disupport mungkin aku yang akan ngomong dengan kamera pada menteri pendidikan kita tercinta menurut kita Nadi Makarin pada dirjen dirjen kita seperti Bang Faye dan kawan-kawan ini aku ngomong langsung menurut ini harus sangat diapresiasi dan harus sangat didukun dan disupport ini aku ngomong misal pribadi karena Wonderland Indonesia 1 dan Indonesia 2 apalagi yang kedua ini menjadi tolak ukur regeneralisasi dan revitalisasi budaya kepada anak muda dengan ada elemen fantasi ini yang membuat orang kayak ini apa ini 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 dan ini menurut gue sangat penting dan Candy Booth kan tugasan tujuan mereka sebagai kementerian emang seperti itu betul ini gue ngomong terima kasih udah support untuk yang kedua ini lagi alangkah indahnya kalau support ini bisa jauh dituruskan untuk poin-poin masa depan jadi itu gue gak bakal ngomong teknis soal Wonderland Indonesia 2 dan 1 dan itunya itu kalian bisa nonton di edit nya Chandralio kalian bisa nonton di situ dan kalian bisa nonton sendiri Wonderland Indonesia 1 dan 2 untuk Maha Karyanya sekarang gue mau mungkin menuju akhir wawancara bongkari ini visi misi dan tujuan apa adalah endgame dan tujuan akhir dari Wonderland Indonesia mungkin Wonderland Indonesia akan menjadi sebuah sajian cinema suatu saat nanti yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara apa ya secara kualitas aku yakin ini perjalanan panjang dan untuk memvisualkan sejarah kita perlu teknologi untuk memvisualkan prasejarah Nusantara itu udah prasejarah kita perlu teknologi untuk memvisualkannya karena sekarang tinggal puing-puingnya aja kan jadi aku ngerasa sama halnya Marvel bisa menghidupkan Wakanda ya harusnya Dewa Talentis bisa menghidupkan Nusantara tidak men Alfi gue benar-benar harap lu sampai ke tujuan tersebut karena waktu itu OI dari suara gembira pernah ngomong ke gue dan Kak Jo Indonesia itu harus menjadi mercusuar budaya untuk dunia dan gue bisa bilang Wonderland Indonesia bisa menjadi tombak dan ujung dari mercusuar tersebut gue I wish nothing the best bagi para content kreator atau kreator atau seniman atau apapun di luar sana semoga kalian mendapatkan inspirasi atau arahan lah dari video ini tapi gue mau mengulang sesuatu yang banyak orang gak paham soal Alfi Ref mungkin ngomong dari gue karena gue tau lu gak bisa ngomong ini jadi gue akan ngomong gue mau ngomong sesuatu yang mungkin Alfi Ref sendiri gak bisa ngomong tapi gue akan berbicara atas nama lu ya correct me Alfi Ref telah mensacrifice dan mengorbankan kepentingan kepentingan dan insentif profit pribadi untuk sesuatu hal yang lebih besar dan ini adalah suatu cara berpikir atau paradigma yang harusnya dimiliki banyak anak muda dari studionya yang ditampak si Ring Bali ini dari timnya dari kare-kare yang dia kerjakan Alfi Ref could have taken a much easier route in life a much less stressful route in life but you didn't karena itu tujuanmu yang tersebut tadi gue berharap ini bisa menjadi sesuatu hal yang diambil dan dipetik oleh masyarakat Indonesia dan terima kasih Alfi Ref udah membiarkan gue membongkar otak lu dan lu menceritakan jalan hidup dan sampai sekarang I wish you nothing but the best apakah lu mau ngomong satu patah dua kata terakhir untuk pemisah-pemisah bongkar atau ada hal yang mau lu bongkar ada gak hal yang mau gue bongkar dari segi seni apa-apa karena gue harus tanya kalau gue ada karena gue ada semua negara maju ada menurut gue Indonesia gak ada Korea itu ada subdivisi dari kementerian yang khusus menaruh duit dan dana dari publik untuk membantu funding hasil-hasil kreatifnya andai kan itu sebenarnya ada adakan wadah ekosistem itu itu betapa indahnya betapa indahnya ketika kita bisa berkarya dengan ada itunya tentu tujuannya jelas lu berkarya untuk apa dan wandolain udah jelas warnanya udah kurang jelas apalagi menurut gue pemerintah bodoh kalau tidak memakai wandol Indonesia sebagai suatu alat untuk mempromosikan Indonesia tuh gue bingung menurut gue sih wandolain Indonesia 3 udah saatnya harus ditegaskan menjadi proyek nasional karena misalkan nih aku tuh akan dengan senang hati misalkan aku harus fokus untuk mengerjakan bagi kami aku selalu bilang selalu meeting sebelum meeting sama anak-anak sebelum kerja bicara teknis editing dan lain-lain guys ingat ya wandolain Indonesia ini bukan konten ini tugas negara jadi aku aku pengen kalian pinter saja gak cukup disini aku butuh dedikasi jadi kayak meskipun kalian fokusnya disitu ketika nanti chaos kalian udah harus bau-membau aku juga pengen mereka tuh unsur perjuangnya harus aku tanemin dulu ke mereka jadi kita analoginya guys bentar lagi proklamasi di kumandang itu gak jadi gak guys bentar lagi upload gak kayak gitu jadi aku merasa sih sebenarnya Indonesia 3 kalau misalkan bener-bener diseriusin sama pemerintah aku akan ngasih waktu setahun penuh untuk satu karya itu di 17 Agustus ke depan oke ref terima kasih sukses terus sukses untuk saham untuk Lingka semuanya tim Dewa Atlantis Reproduction kecuali Fulfiandi Dalope gue gak suka dia ada tim lu namanya Fulfiandi Dalope itu bukan Dalopes bingung gue itu guys terima kasih banyak udah masuk bongkar terima kasih banyak guys Alvira wah andai di Indonesia ini banyak anak-anak muda yang ngikutin jalannya kayak Alvira gue gak gue gak mikir sih akan sekeren apa kayaknya udah waktunya Andovi balik deh oke balik Andovi jadi itu dia guys kita sudah membongkar Alvira siapa dia apa sih yang sebenarnya dia lakukan dan kenapa dia melakukan hal-hal seperti itu itulah Alvira dan inilah spesial episode bongkar episode kemerdekaan Wonderland Indonesia semoga kalian yang terinspirasi oleh Alvira bisa memetik satu dua pelajaran dari episode ini dan menerapkan dalam hidup kalian masing-masing terima kasih semuanya nama gue Andovi Dan Lopes dan terima kasih kepada tim bongkar dan si paling berani yang telah menjaga markas pusat bongkar pas gue lagi interview si Alvi jangan lupa untuk nonton Wonderland Indonesia dan Wonderland Indonesia 2 subscribe and follow Alvi Rev ikutin Dewa Atlantis Studios dan Rev Productions samat ulang tahun Indonesia yang ke-77 dan siapa yang kalian mau kita bongkar selanjutnya sampai jumpa di episode bongkar berikutnya selamat menikmati terima kasih